Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini Saya akan Mendeklamasikan sebuah puisi Dari Karangan Ali Hasmi Yang judulnya Menyesal Sebelum saya mendeklamasikan puisi ini Kita coba kupas tuntas sedikit Tentang biografi sang pujangga baru ini Muhammad Ali bin Hasim bin Abbas Atau yang kerap disahabat dengan Panggilan Ali Hasmi Lahir pada tanggal 28 Maret 1914 Dilampase Kabupaten Aceh Besar Latar belakang pendidikan Ali Hasmi Bermula pada masa kecilnya Memasuki pendidikan formal Salah satu pendidikan formal Adalah sekolah Belanda Polk School Di sekolah Belanda yang Polk School Atau sering didengar dengan istilah sekolah rakyat Beliau menjalannya selama tiga tahun Kemudian dilanjutkan dengan Kesekolah Government Inland School Atau sekolah lanjut untuk peribumi Selama dua tahun Pada masa itu Kiplat sebagai dunia pendidikan untuk daerah Sumatera adalah Sumatera Barat Maka orang tua dari Ali Hasmi Mengirim beliau ke Ranah Minang untuk melanjutkan sekolah menengah Islam pertama Sanawiyah pada tahun 1931 dan lulus pada tahun 1935 Pada tahun 1951 sampai dengan 1953 Beliau melanjutkan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Dalam bidang pendidikan Universitas ini tidak dilakukan lagi Dan telah diakui oleh gurunya Muhammad Yunus Ketika dalam suatu pertemuan di Aceh Muhammad Yunus mengatakan bahwa Ia sangat bangga Dengan dua orang bekas muridnya Yaitu Kiai Haji Imam Zarkasfi Dengan pusat pendidikan Islam di Gontor Dan Ali Hasmi dengan pusat di kota pelajar mahasiswa Darussalam Banda Aceh Beliau juga aktif di organisasi Salah satu organisasi adalah di HPII Himpunan Pemuda Islam Indonesia Cabang Padang Panjang sebagai sekretaris Dan partai politik PERMI Persatuan Muslim Indonesia Cabang Padang Panjang Tahun 1932 sampai 1935 Pemerintah India Belanda Pernah menangkap Ali Hasmi pada tahun 1935 Dengan tuduhan Melanggar peraturan bergader Perbuat atau larangan mengadakan rapat Dia berada dalam tahanan selama lebih kurang tiga bulan Setelah tamat dari Padang Panjang Ali Hasmi kembali ke Seulimun Ali Hasmi juga terkenal sebagai salah seorang pujangga Yang bergelar profesor Ahli agama Tokoh politik Pejuang kemerdekaan Sampai dia pernah menjadi Menjabat sebagai gubernur Aceh Pada tahun 1957 sampai 1964 Ali Hasmi Tidak hanya sebagai Salah satu tokoh pendiri Universitas di Syiah Kuala Tetapi dia sebagai Ketua Dewan Penyantun atau Kurator Jadi antara Ali Hasmi dengan Syiah Kuala Itu mempunyai ikatan yang cukup kental Ali Hasmi Telah berhasil menulis Kurang lebih 60 buku Yang memuat Dalam berbagai bidang keilmuan Di antaranya Sejarah Roman Puisi Pemikiran keagamaan Juga politik kenegaraan Dari segi perjuangan Ali Hasmi menjadi tokoh perjuangan empat jaman Dimana beliau melalui jaman perjuangan melawan Belanda Masa kependidukan Jepang Masa Orde Lama Dan masa Orde Baru Beliau juga dicatat sebagai budayawan dan sejarawan Yang kemudian melahirkan gagasan-gagasan tentang dunia Melayu Raya Sebuah gagasan yang menjelaskan dimana Di semenanjung Nusantara Ada sebuah titik pertemuan identitas yang bernama Melayu Berupa penghargaan yang beliau terima Tidak hanya dari pemerintah Indonesia Tetapi dari berbagai negara seperti Malaysia Brunei Darussalam Malah pemerintah Arab Saudi Juga negara-negara Islam lainnya Oke itu secara singkat biografi dari Ali Hasmi Sekarang saya mau coba membaca puisi dengan menyusul menyesal Dimana puisi ini adalah salah satu puisi pertama yang diajarkan oleh ayah saya ke saya Waktu saya duduk di kelas 5 SD Menyesal Pagi ku hilang sudah melayang Hari muda ku sudah pergi Kini petang datang membayang Batang usiaku sudah tinggi Aku lalai di hari pagi Betah lengah di masa muda Kini hidup meracun hati Miskin ilmu Miskin harta Ah Apa guna ku sisalkan Menyesal tua tidak berguna Hanya menambah Luka suku Kepada yang muda ku harapkan Atur barisan di hari pagi Menuju arah padang bakti Pusi menyesal ini Mempunyai suatu nasehat Pada generasi muda Untuk tidak menyanyiakan masa mudanya Jangan bermalas-malas Dan mulailah bekerja Sejak awal Sejak dini Sejak dia masih bermuda Supaya Pada akhirnya Dia nanti Masa tuanya Tidak menyesal Telah Menyesiakan Masa mudanya Oke Kawan-kawan Itu dia Sekelumit Tentang biografi Dari pujangga baru kita Dan Salah satu puisi Yang paling saya favorikan Adalah Menyesal Semoga bermanfaat Bagi kawan-kawan Yang ingin Menyukai channel saya Silahkan like Dan subscribe Tunggu berikutnya Beberapa pujangga-pujangga Setiap daerah Akan kita ulas Di channel ini Mulai dari Sabang Sampo Merauke Semoga channel ini Bermanfaat Dan berguna Buat saya Pribadi Dan Generasi muda Supaya Pasti Tetap mengenal sejarah Para pujangga-pujangganya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih